Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Youtube saya, yaitu Rayantekno. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputaran, masih seputaran Microsoft Word, teman-teman ya. Nah, di sini akan saya bahas itu bagaimana sih cara menghapus background foto hanya menggunakan aplikasi Microsoft Word, teman-teman. Oke, caranya gimana? Simak video ini sampai selesai. Nah, di sini saya sudah masuk ke Microsoft Word, kemudian saya masukkan gambarnya dulu ya, atau fotonya. Saya klik saja Insert, kemudian pilih Picture, kemudian pilih This Device. Nah, di sini saya cari foto yang ada di komputer ini ya, saya pilih yang ini salah satu. Oke, nah setelah muncul seperti ini, teman-teman, ini kan foto yang mau saya hapus backgroundnya. Teman-teman klik dua kali di fotonya, nah nanti pastikan muncul Picture Format yang atas ini ya. Nah, kemudian perhatikan di sebelah kiri ada Remove Background, teman-teman tinggal di klik saja Remove Backgroundnya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini dia sudah nge-remove teman-teman, tapi kadang itu nggak sempurna seperti ini. Contohnya ini saya zoom dulu. Nah, contohnya ini nih, ini masih biru nih ya, harusnya ini ikut ungu ya, ke Remove ya. Jadi, teman-teman bisa dihapus dengan cara Mark Areas to Remove ini. Oke, kemudian di klik saja mana yang mau di-remove. Jadi, teman-teman disortir pelan-pelan ya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah kita coba lihat yang bawah. Nah, ini kaki saya ikut hilang teman-teman ya. Jadi, teman-teman bisa pilih yang Mark Areas to Keep karena ingin ditampilkan ya kakinya. Nah, di sini ya. Oke, seperti ini. Kemudian ini kenapa nongo lagi, kita remove lagi dengan cara di klik ini. Jadi, kita setting pelan-pelan teman-teman ya. Nah, di sini sudah jadi teman-teman. Saya coba di-zoom out lagi. Sorry, zoom in ya, maaf. Nah, di sini sudah warna ungu semua ya. Kemudian cara meremove-nya gimana? Kita pilih centang saja Keep Change yang ini teman-teman. Nah, sudah hilang teman-teman ya. Backgroundnya sudah hilang. Jadi, foto kita atau foto yang kita edit tadi sudah tanpa background teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu trik dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.